Intro Semua liga domestik utama di sepak bola Eropa telah berakhir Sebelum resmi ditutup, pertandingan terakhir musim ini berlangsung sangat dramatis Setiap klub-klub top Eropa berjuang dengan gegah berani meraih gelar juara Atau sekedar mencari tiket lolos ke pentas Eropa musim depan Yang jelas, keberadaan VAR musim ini menghasilkan lebih banyak gol Lebih banyak drama ketimbang musim sebelumnya Paling utama adalah terciptanya beberapa penampilan level teratas di Eropa Nah, kali ini Tidur di Hutan mau membahas 5 top score di 5 liga top Eropa Yuk mari kita bahas Ceki Bro Yang pertama ada Kylian Mbappé Dia berada dalam performa sensasional musim 2020-2021 Pemuda asal Perancis ini muncul sebagai pesaing kuat sebagai peraih Ballon d'Or Saat mentas di Piala Eropa 2020 Kontribusi Mbappé sempat membawa Paris Saint-Germain berada di puncak treble musim ini Sayang, mereka mengakhiri musim dengan cara mengecewakan Mereka hanya memenangkan gelar Coupe de France Tetapi gagal menyelesaikan gelar Ligue 1 Setelah tertinggal 1 poin saja di belakang Lille Sementara di Liga Champion, mereka sudah tersingkir di semifinal Terlepas dari penampilan mereka yang tidak konsisten di seluruh kompetisi musim ini Mbappé tampil bersinar Dalam 47 penampilan di semua kompetisi Pemuda Perancis itu terlibat dalam 53 gol Yaitu 42 gol dan 11 asis Pemain berusia 22 tahun itu berperan dalam 50% gol PSG di Liga Champion musim ini Di Ligue 1, dia mencetak 27 gol Yang merupakan 39% dari perhitungan gol Liga PSG Atau saat dia membawa pulang penghargaan sepatu emas ketiga kalinya secara berturut-turut Yang kedua ada Hari Keane Dia memenangkan sepatu emas Liga Premier ketiganya Setelah mencetak gol pada hari terakhir musim ini Untuk menyelesaikan 1 gol di depan Mohamed Salah Dalam 35 pertandingan Liga Premier, Keane mengumpulkan 23 gol dan 14 asis Saat dia menjadi pemimpin pencetak gol dan penghitungan asis di kompetisi musim 2020-2021 Salah dan Keane sama-sama mengoleksi 22 gol menjelang pertandingan terakhir musim Liga Tetapi pemain Mesir itu gagal mencetak gol Sedangkan Keane mencetak 1 gol dan membantu kemenangan Tottenham Hotspur 4-2 atas Leicester City Torahan itu membuatnya tercatat sebagai pemain pertama sejak Endico Yang menyelesaikan musim Liga dengan gol dan asis terbanyak Berkat eksploitasi Keane, Spurs berhasil menyelamatkan musim mengecewakan mereka Saat mereka mengamankan tempat Liga Eropa di depan rival asal London Utara, Arsenal Hari Keane dan Song Yu Min memecahkan rekor kombinasi gol terbanyak Liga Premier musim ini Mengalahkan rekor berusia 26 tahun yang dipegang oleh Alan Serer dan Chris Totten Yang ketiga ada Cristiano Ronaldo Dia sekali lagi menciptakan sejarah karena dia menjadi satu-satunya pemain yang finish Sebagai pencetak gol terbanyak di tiga Liga domestik utama Eropa Juventus kehilangan cengkraman Serie A musim ini Walau sempat mendominasi hampir satu dekade Tapi Ronaldo mampu mendorong sinyonya tua lolos ke Liga Champion Dia mencetak 29 gol dalam 33 pertandingan Untuk memenangkan penghargaan Capocano Nieri yang pertama dalam upaya ketiganya Meski berusia 36 tahun, Ronaldo belum menunjukkan tanda-tanda melambat Dia mencatatkan keterlibatan langsung dalam 40 gol Yaitu 36 gol dan 4 asis dalam 44 pertandingan di semua kompetisi musim ini Pemenang Balon Dior lima kali itu terlibat dalam 40% gol Serie A Juventus musim ini Setelah bermain dalam 82 persen menit Selain itu, Ronaldo memainkan peran langsung dalam satu dari setiap tiga gol yang dicetak Juventus Dalam kampanye Liga Champion yang mengecewakan musim ini Eksploitasi Liga yang luar biasa menempatkannya di urutan ketiga Dalam peringkat sepatu emas Eropa Yang merupakan kinerja luar biasa di tim Juventus Yang keempat ada Lionel Messi Berlawanan dengan kepercayaan populer Era Messi dan Ronaldo masih jauh dari selesai Sementara Ronaldo finish di puncak daftar pencetak gol Serie A Pemain Argentina itu melanjutkan eksploitasi La Liga Dengan memenangkan penghargaan PCC lainnya Sama seperti Ronaldo Messi dihambat dengan penampilan awal yang buruk Hingga finish di luar posisi dua besar untuk pertama kalinya dalam lebih dari satu dekade Namun demikian, dalam 47 penampilan di semua kompetisi musim ini Messi terlibat dalam 50 gol Yaitu 38 gol dan 12 asis Termasuk 30 gol yang memimpin Liga dan 9 asis di La Liga Prai Ballon d'Or 6 kali itu terlibat dalam 46% gol Barcelona di Liga Messi juga berhasil mencetak 5 gol dan 2 asis Dalam 6 penampilan Liga Champion Atau mencetak setiap 108 menit Terlepas dari eksploitasi Messi Barcelona hanya memenangkan Copa del Rey Sementara rally yang terlambat Membuat mereka secara tak terduga Gagal dalam perubukan gelar di La Liga musim ini Yang kelima ada Robert Lewandowski Dia telah menjadi salah satu pencetak gol top Eropa untuk sementara waktu Tetapi musim ini dia berada dalam kondisi terbaiknya Mesin gol asal puluhan dia itu Mencatatkan total 41 gol dalam 29 penampilan Untuk finis hampir 2 kali lipat dari Andre Silva Dengan 28 gol Dalam prosesnya Lewandowski memecahkan rekor hampir 5 dekade Yang dipegang Gerd Müller Untuk gol terbanyak dalam satu musim Bundesliga Berkat eksploitasi produktif Lewandowski Bayer Munchen mencegah perlawanan dari RB Leipzig dan Borussia Dortmund Untuk memenangkan gelar Bundesliga berturut-turut yang memperpanjang rekor Dengan memenangkan Bundesliga ke-9 mereka secara beruntun Raksasa Bavarian itu menyamai rekor Juventus Dari 9 skudeto secara berturut-turut Terbanyak oleh tim manapun di 5 Liga teratas Eropa Penampilan luar biasa ini membuat pemain berusia 32 tahun itu Mengalahkan Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo Untuk memenangkan penghargaan sepatu emas Eropa Gelar bergensi untuk pertama kalinya dalam karirnya Dalam 40 penampilan di semua kompetisi musim ini Lewandowski mengumpulkan 48 gol dan 9 asis Mencetak 1 gol setiap 70 menit Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!